Halo semuanya, selamat datang ya di workshop RU LinkedIn yang diselenggarakan oleh Permit Shanghai. Oke, gimana semuanya? Apa kabar? Mungkin yang bisa on cam, boleh on cam dulu ya. Oke, nah aku mau nanya-nanya dulu nih, kalian pada dari kota mana aja kira-kira? Kalian boleh chat di chat box kira-kira dari mana aja kotanya. Yuk guys! Wih, ada yang di Shanghai, ada yang di Jakarta, ada yang di Nanjing, Surabaya, Makassar, Jogja, Medan, oke, Potanggerang, Bekasi, Bandung, oke Bandung. Ya oke, dari banyak kota ya, rame banget nih guys, dari berbagai macam kota. Nah, apa kabar kalian? Apakah udah siap dengan webinar LinkedIn ini? Kalau misalnya udah siap, boleh kasih digital reaction-nya, jempol, boleh. Oke, nah udah rame banget ya. Nah tak kenal maka tak sayang nih guys, mungkin kalian bingung nih dari tadi siapa nih yang welcome-welcome, terus nanya-nanya kalian dari mana gitu ya. Biar, kan aku perkenalkan diri aku, nama aku Cheryl, dan di acara hari ini aku akan membantu kalian sebagai moderator. Nah, aku siap bantu ya kalau misalnya kalian ada pertanyaan atau kebingungan apapun selama acara ini. Nah, kan aku udah kenalan nih aku siapa, tapi aku juga mau tahu lebih lanjut tentang kalian, oke. Mungkin perwakilan aja beberapa orang, aku mau kalian sebutin nama kalian siapa, terus dari Unif mana, kalau yang masih Unif. Terus alesan kalian mau ikut webinar ini, boleh yuk langsung raise hand aja, gak usah aku tunjuk ya, langsung raise hand aja siapa yang mau sebutin. Oke, ada Selin. Nah, boleh sebutin dari Unif mana, terus kayak alesan kenapa mau ikut webinar ini. Halo, aku Selin dari Shanghai Uni, aku pengen ikut webinar ini karena aku merasa link-in profile aku sekarang masih belum maksimal ya. Jadi, semoga lewat sini aku bisa improve lagi, terus jadi lebih menarik juga di mata rekruter. Oke, thank you Selin untuk perkenalannya. Kita harap acara ini bisa bantu kamu untuk maksimalin lagi ya, profile link-in kamu untuk professional career ke depannya. Oke, ada lagi gak guys? Mungkin satu atau dua orang lagi yang bisa raise hand terus kenalan gitu. Oke, ada Fania. Oke, Fania boleh sebutin dari Uni mana, terus alesan kenapa kamu mau ikut webinar hari ini. Halo, guys. Aku Fania. Aku dari Uni Tongkwa University, Shanghai. Alasan aku mau ikut link-in. Menurut aku link-in penting banget untuk karir ke depannya. Jadi, aku pengen tahu lebih lanjut aja cara pakai link-in dan gitu-gitu. Oke, thank you Fania. Iya, bener banget nih nanti di acara hari ini kalian bakal tahu seberapa pentingnya LinkedIn, terus seberapa influentialnya LinkedIn dalam kehidupan sehari-hari kalian. Oke, mungkin segitu dulu aja karena waktu ya. Nah, aku sedikit info dulu tentang pelanjian lenggara workshop ini, yaitu Permit Shanghai. Permit Shanghai merupakan organisasi mahasiswa Indonesia di Shanghai yang berada di bawah naungan KJRI Shanghai dan PPIT Tiongkok. Nah, tujuan kita mengandalkan acara ini itu karena kita percaya nih ya di area globalisasi. Seperti ini, setiap orang pasti kan butuh personal branding. Apalagi untuk future career ke depannya. Nah, kemarin ketua acara kita nih, Matthew Wijaya, dia kayak kasih tahu aku gitu, dia baru nonton di YouTube bahwa setiap 15 detik itu di LinkedIn, kalian bisa dapat pekerjaan, which is very wow gitu, crazy guys. Seberapa influentialnya LinkedIn, sampai setiap 15 detik all around the world, itu minimal satu orang dapat satu pekerjaan. Nah, di workshop kali ini kita bakal benar-benar kasih tahu kalian nih, kenapa LinkedIn itu penting banget, khususnya di professional world. Karena selain orang bisa jago CV, kita juga tetap harus punya connection yang kuat. Terus connection yang kuat bisa memperkuat juga exposure ke career path kalian di kedepannya. Nah, tanpa lama-lama lagi ya, aku mau kita langsung aja gitu. Nah, tapi ada tata tertip acara dulu yang aku harus jelasin ke kalian ya. Boleh ke slide tata tertip acara. Oke, nah, tata tertip acaranya simpel banget guys, gak rumit-rumit oke. Pertama, kalian diminta untuk mute audio selama acara berlangsung ya, supaya gak ada distraction. Dan juga, mungkin kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian bisa bahas di kolom chat untuk di, nanti di kisah Q&A akan kita bahas gitu. Tinggal di klik-klik aja guys. Terus, abis itu, kalian kan acara ini menarik banget ya, karena kalian akan memperoleh e-certificate. Tapi, untuk memperoleh e-certificate, kalian itu diharapkan untuk berpartisipasi hingga akhir acara. Karena nanti di akhir acara akan ada absensi. Dan kalian bakal dapat e-certificate kalau kalian sudah absensi di yang terakhir itu. Jadi, stay tune sampai akhir acara ya guys. Nah, terus aku encourage sekali lagi, perserta yang bisa on-camp untuk bisa on-camp ya selama acara berlangsung. Supaya kita interaksinya lebih ramai lagi dengan pembicara kita. Nah, sebelum kita mulai acaranya, aku mau undang Matthew Widjaya, selaku Wakil Ketua Pemirsa Shanghai, dan Ketua Acara Workshop Are You Linked In ini, untuk menyampaikan opening speech untuk kita. Silahkan Matthew. Thank you Cheryl buat kesempatannya. Halo semuanya, selamat datang di acara kita pada hari ini. Perkenalkan aku Matthew Widjaya sebagai Ketua Acara Workshop kali ini. Pertama-tama, aku mau ngucapin thank you buat Miss Lani yang sudah bisa hadir bersama dengan kita semua hari ini untuk membagikan knowledge-knowledge mengenai cara membangun personal branding melalui akun LinkedIn kita. Aku berharap banget selesai dari acara ini, kita semua bisa menerapkan ilmu-ilmu yang dibagikan tentang LinkedIn ini secara maksimal. Aku juga mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh peserta yang juga sudah berantusias tinggi untuk mengembangkan dirinya dengan menghadiri workshop kali ini. Tapi, sebelum kita mulai, aku akan menjelaskan sedikit tentang Permit Syahai. Jadi, Permit Syahai adalah perhimpunan mahasiswa Indonesia yang ada di Syahai. Kita adalah wadah bagi pelajar Indonesia untuk mengembangkan potensi, bakat, maupun minat dari setiap anak-anak Indonesia. Permit Syahai sendiri mempunyai misi untuk mempererat rasa kekeluargaan dan kebersamaan sesama pelajar Indonesia di Syahai. Meningkatkan pelayanan kemahasiswaan bagi pelajar dan calon pelajar di Syahai, mengimpun potensi mahasiswa melalui kegiatan akademis, olahraga, sosial, dan budaya, dan juga membangun kembali semangat dan budaya berorganisasi yang berkelanjutan. Kita sendiri mempunyai banyak event offline saat berada di Syahai, dan juga event-event online seperti webinar, workshop yang akan kita hadirin saat ini. Jadi, kalian jangan sampai miss out. Pantengin terus Instagram kita, website kita, WeChat kita, pantengin semuanya lah. Aku juga ingin mention, kalau Permit Syahai, di second home kita di luar negeri. Jadi, kalau ada butuh apa, ada pertanyaan, atau ada usul, boleh banget langsung kontak kita. Without further ado, let's start the workshop. Hope you guys will enjoy this workshop. Saya kebalikan kepada moderator. Oke, thank you Matthew. Aku juga nggak mau lama-lama ya, mungkin kalian udah penasaran banget nih workshopnya tentang apa. Dan mungkin kalian udah lihat tuh di poster, pembicara kita yang sangat hebat. Aku mau perkenalkan dulu ya pembicara kita. Pembicara kita hari ini adalah Miss Lani Wijaya. Mungkin ada yang kayak, belum tahu nih siapa sih beliau. Nah, beliau tuh hebat banget, karena di tahun 2008 sampai 2010, beliau merupakan recruitment consultant di perusahaan Recruit Express. Dan di 2014, beliau memiliki, menjabat headhunter di Hydrogen Group. Terus kemudian juga consultant di Cali Services. Dan beliau tujuh tahun terakhir itu ada di LinkedIn. Sekarang posisinya keren banget. Yaitu Senior Enterprise Account Executive LinkedIn Talent Solution. Wah, jadi dia ngerti banget nih. Apa yang kira-kira dicari orang HRD untuk kandidat-kandidat yang mau daftar ke perusahaan-perusahaan. Jadi kalian bisa dapat langsung first and quick tips-nya dari orang dalemnya LinkedIn langsung. Nah, aku ingetin sekali lagi, di sesinya nanti kalau ada pertanyaan, kalian bisa langsung chat di chatbox ya. Nanti kita akan jawab di sesi Q&A. Oke, aku undang Miss Lani. Apakah Miss Lani udah bersama-sama dengan kita? Halo, udah. Halo Sherry, Mbak. Halo, Miss. Iya. Aku menanya-nanya dulu nih, Miss, sebelum kita mulai. Kira-kira Miss, udah berapa lama nih pakai LinkedIn? Terus LinkedIn ini terhadap pekerjaan Miss Lani, itu seberapa efektif sih? Oh, oke. So, very interesting question. So, mungkin aku nggak gitu ingat sih ya kapan jadi member LinkedIn pertama kali. Tapi LinkedIn itu udah 18 tahun ya. So, 18 tahun already. I think aku udah pakai LinkedIn dari 2010. Ya, udah 10 sih. Jadi udah dari dulu banget. Soalnya kan dulu kan aku sebagai recruitment. Jadi harus menggunakan LinkedIn untuk mendapatkan kandidat gitu sih. Terus, sorry, tadi pertanyaan keduanya apa? Seberapa efektif terhadap pekerjaan Miss Lani? Ya, kan Miss Lani rekrut-rekrut orang seperti itu ya? Iya, iya. Of course, super efektif. Because that's the only platform where I can reach out to people langsung. Saya nggak usah ketemu dulu, tapi tinggal connect. Terus, sharing thought leadership. Terus, build network and connection. Ya, berguna banget pastinya. Oh, keren banget ya Miss. Berarti LinkedIn ini bener-bener eventual gitu. Oke, tanpa lama-lama lagi, aku langsung serahin aja ya Miss ya. Tempat dan waktu untuk Miss Lani. Silahkan. Baik, terima kasih Cheryl. Hai teman-teman semua. Selamat siang. Super excited to be here. Melihat teman-teman di sini. Dan juga Cheryl very energetic ya. Jadi kita semua pada semangat nih hari ini. So, mungkin sebelum aku mulai, aku pengen nanya nih ke teman-teman. Siapa sih yang udah mempunyai LinkedIn profile? Mungkin di jempol aja gitu. Di reaction jempol. Oke. Wah, banyak sekali. That's great. Cool. Bagi yang belum punya, gak apa-apa. Justru this is the right time ya. Jadi kita bisa belajar bersama-sama juga. So, definitely, if you have any questions, Sadiqai Aya Sheryl bilang, just drop it in the chat. Atau nanti at the end of the session bisa raise hand ya. Cool, cool. So, I will share my screen then. Kalau gitu ya. Oke. Nah, bisa kelihatan gak nih? Kelihatan Miss? Oke. Ya. Oke, cool. Let me perbesar. Oke, so, once again, thank you so much from ItSanghai, Matthew juga untuk invitasinya ke sini. So, super excited to meet all of you and learn from each other ya di session ini. So, perkenalkan dulu. Nama saya Lani Wijaya. Mungkin ini ya, saudara jauh dari Matthew nih. Surname kita sama. Oke, so, tadi udah di-share sedikit ya sama Sheryl. Aku kerja di LinkedIn. Tapi, a little bit more about me. Aku born in Jakarta. Raised in Jakarta. Tapi, umur 12 tahun aku pindah ke Singapura. Jadi, udah lama banget. So, I'm based in Singapura at the moment. I had my high school di situ. Terus, aku pindah ke Australia from my university. Udah lulus, aku balik lagi ke Singapura. untuk mencari experience and career lah gitu. So, waktu itu sih dengan modal nekat aja sih ke Singapurnya. So, I moved to Singapura in 2007 for my first career. Jadi, udah sampai sekarang. Berarti udah sekitar 14-15 tahun ya, teman-teman. Terus, prior to LinkedIn ya. Tadi Sheryl juga udah mention. I used to work in recruitment. Ya, talent acquisition, hiring ya. In terms of, apa namanya, HR lah in a sense ya. For the past six months, eh sorry, six years before I joined LinkedIn. So, di LinkedIn aku udah tujuh tahunan. Tujuh tahun dua bulan lah ya. So, di sini aku membantu professionals atau juga companies in Indonesia untuk menggunakan, men-leverage LinkedIn supaya mereka bisa mendapatkan the right talent, the right company, dan juga supaya mereka juga bisa belajar di LinkedIn, pakai LinkedIn learning solution kita. So, they can be productive and successful as a company and as well as individual. Okay. So, that's a little bit more about me. So, if you want to ask more of that, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Nah, so, sebelum aku mulai, aku pengen sharing nih teman-teman di sini since your guys are still studying, mungkin ada juga yang lagi cari internship atau udah lulus, pengen cari first job gitu ya. Nah, ini aku mungkin sharing my experience dulu nih dulu pas aku lulus, terus aku pindah ke Singapura dengan modal nekat gitu ya. Sebetulnya aku juga nggak tahu mau ngapain dulu yang penting cari kerja gitu. So, it's turned out that career paths are not linear. gitu, some of you mungkin udah punya ambisi, oh, aku mau jadi dokter, aku mau jadi CEO, aku mau jadi ini gitu ya. That's good. Always have a goal gitu. Tapi at the same time, ya kita juga harus mengerti ya, kalau life happens gitu ya. Sometimes itu nek turun gitu. Sometimes kita nggak bisa dapetin yang kita mau. Ya, it's okay gitu. So, kalau dari sisi aku, aku coba-coba tujuh company, eh, sorry, enam company nih sekarangnya di LinkedIn. Jadi, sebelum itu aku pindah-pindah lima company. Right? So, I try different things. Although, I still use, I still, apa, kerja sebagai rekrutmen, tapi beda-beda tuh company-companienya dan industri-industrinya. Jadi, setiap aku pindah ke company baru, pasti aku langsung kayak mesti belajar baru lagi gitu. So, actually, the career path yang aku jalanin tuh naik turun banget gitu ya. Dan sekarang udah di LinkedIn, udah mulai naik gitu. So, jadi don't worry gitu ya. As a student, although we have pressure gitu ya. Dari parents, oh, kamu harus begini, begini, begini. It's okay gitu ya. Take it one step at a time and definitely karir kamu pasti akan menanjaklah ke depannya. Jadi, don't give up ya. So, another tips that I want to share is knowing about yourself. Right? Ini penting banget nih, teman-teman. So, jangan hasil kayak, oh, temen A itu lagi mau jadi dokter, aku mau jadi dokter. Oh, temen B mau jadi banker, aku mau jadi banker. Dari CEO, aku mau ini. Jadi, kalau kalian just mengikuti orang lain gitu ya, you're not gonna get anywhere. Terus akhirnya kamu akan just males-malesan atau enggak, yaudah lah nanti aja, nanti aja gitu. Akhirnya kamu nggak akan ada di growth zone. So, since a few years ago, kalau waktu itu aku lagi pindah-pindah kerja, aku ketemu sama mentor aku. Terus mentor aku yang waktu itu nanya, kamu tuh sebetulnya di mana silan gitu ya? Kamu tuh lagi di comfort zone? Atau kamu lagi di fear zone? Atau kamu lagi belajar sekarang gitu? Kenapa nih kamu mau pindah gitu ya? So, ini kayak aha moment banget sih buat aku. Aku langsung mikir, oh iya ya, aku tuh sebetulnya feeling comfortable atau I'm feeling scared, atau I'm feeling happy gitu ya. So, teman-teman, managing self is really important in influencing our career kedepannya. So, if you're in comfort zone, that means it's a warning sign. Kamu harus push yourself to the fear zone. So, ini jadi seperti, anggaplah LinkedIn ya, kita baru punya LinkedIn gitu ya, so it's still in the comfort zone, punya profile atau segala macam. Tapi kalau di LinkedIn, kalau kamu cuma punya profile, nggak ngapa-ngapain, itu sama aja bohong. Kamu seperti hantu gitu ya, nobody knows you. So, the skills to networking is to reach out to people, to start conversation. Nah, itu kan something that you may not have, the skill-nya ya. Jadi, yaudah, cobain aja gitu ya. As long as you try, right, then you will learn something. Dari fear ke learning, dan akhirnya, kamu akan punya mindset, growth mindset ini gitu. And to be honest, it's not instant. Kita harus ngertiin dulu nih, nggak mungkin instant gitu. misalnya punya LinkedIn hari ini, besok aku menjadi influencer gitu ya, nggak mungkin lah ya. Setiap, ini ada step-by-stepnya, ada small wins-nya. So, it's really a marathon gitu, a journey, right? So, and every day, you learn something, and you be better than yesterday. So, right now, of course, I'm gonna focus on how to build your network, right? So, your network is your network. This is my favorite-favorite quote of my life because it happens to me, right? So, kalau teman-teman nanya kayak, eh, Kalani tuh, gimana sih dapetin kerja di LinkedIn gitu ya? So, dulu kan sebelum masuk LinkedIn, aku kan as a recruiter ya, tiap hari kerjanya di LinkedIn. Di LinkedIn untuk connecting with people, sharing stories, dan juga just asking them untuk ketemu ngopi lah gitu, just for a chat gitu ya. So, there is one fine day, connection aku ya, that means aku belum pernah ketemu ya, cuman connected on LinkedIn, dia message aku, dan waktu itu dia kerja di LinkedIn. Terus dia bilang kayak, hai Lani, I've seen you around gitu kan, seen you around-nya di LinkedIn gitu lah ya. Terus dia bilang kayak, oh LinkedIn is currently hiring for Indonesia, rap nih gitu, I think you might be a good fit. So, itu kayak, one door open for me. Right? So, aku langsung di introduce ke HR-nya, terus udah itu ya, the rest is history. Cuman teman-teman, ada up and down-nya juga nih gitu, aku di interview berapa, tiga kali, terus aku fail interview itu. Right? So, I fail, aku nggak diterima, terus setelah dua bulan lagi, aku coba lagi gitu, since aku udah pernah interview di situ kan, terus aku coba lagi, ya selama enam bulan gitu, akhirnya aku dapet. So, of course, the network, your network will give you opportunity, tapi kalau kamu mau win that opportunity, kamu harus put on effort gitu ya. There is no free lunch in the world juga. Jadi, harus berusaha gitu. Oke? So, building network ini, tadi aku juga bilang ya, nggak ada instant, it's always have to have a journey gitu lah ya. Jadi, kita nggak mungkin yang kayak, oke, besok ekspektasinya, aku mau dapet sekian koneksi, dan kalau kita nggak dapet ekspektasi itu, as a human being, pasti kita disappointed, dan nggak mau coba lagi gitu ya. So, jadi ekspektasi itu penting. Oke? So, now, I want to talk to you about more on LinkedIn gitu ya. LinkedIn platform itu diciptakan karena kita punya misi dan visi. Misi kita adalah kita mau meng-connect professionals all over the world supaya mereka bisa connected, supaya mereka bisa productive and successful ya, dari connection yang mereka buat itu. So, that is the purpose of LinkedIn. Right? So, in the future, our vision yang masih di depannya gitu ya, ke depan itu adalah supaya seluruh manusia di dunia, mereka bisa meng-create economic opportunity ya, kalau memakai LinkedIn platform. Right? So, when you're productive and successful, then you will create opportunity around you. You will help other people juga. Right? So, LinkedIn is sort of like your community gitu ya. Kalau sekarang di sini ada Permit Shanghai Community, nah, bayangin LinkedIn itu global community. Right? You can meet anyone in the world, and you can build network and trust with them. Oke, di dunia ada 800 juta members, dan di Indonesia ada 19 juta, dan kebanyakan juga yang sekarang lagi create their own new LinkedIn profile, so dari students ya, dari teman-teman di sini gitu. So, we have almost 2 million students. Nah, ini yang belum lulus ya, teman-teman, berarti masih belajar, masih kuliah gitu ya, tapi dia udah mempunyai LinkedIn profile. So, some of them using it to build network untuk internship. gitu. Atau mungkin nanti, kalau udah lulus ya, bisa apply to that company, dan kamu udah tahu connection-nya di situ siapa, jadi lebih cepat masuknya. Oke? Jadi, definitely is really important for all of us, be it students, students atau fresh graduates atau yang experience untuk always build your network. So, itu apa, the tip of iceberg di atasnya doang ya, LinkedIn gunanya. Tapi kalau, if you go deeper, LinkedIn itu seperti talent marketplace. Ya, so if you know marketplace kayak Bukalapak, Shopee gitu ya, itu menyatukan buyer and seller, tapi kalau di LinkedIn kita menyatukan talent sama companies gitu. So, we have like big data behind LinkedIn platform ini untuk menyocokkan, oh ini profile kamu ditulisin ya, kamu belajar tentang management, marketing gitu ya. Terus kamu nanti akan, algorithm LinkedIn akan push relevant jobs to you tentang marketing, digital marketing kek, atau apapun gitu ya. So, jadi, you let LinkedIn algorithm works for you. Tapi of course, kita juga harus make sure that profile kita and the way that we behave in the network, in the platform, itu juga clear goal-nya apa gitu. Setiap platform, kamu harus tahu goal-nya apa gitu. Kamu menggunakan platform ini untuk apa. Nanti aku akan share more later on. Okay, so, dan tadi juga di-mention gitu ya, Mas Cheryl gitu ya, setiap berapa second kita membantu orang mendapatkan kerjaan. So, this is the overall daily daily data ya, teman-teman. So, every day ada 6.000 orang yang dapat kerjaan. Every day ada 150.000 jam pembelajaran yang members belajar tiap hari di LinkedIn. Okay, dan juga ada 200.000 new member yang joining LinkedIn every day. So, kalau per second itu berarti sekitar 3 second ya. Sorry, siap 1 second ada 3 profile yang joining. Okay, dan maka dari itu setiap harinya kita membentuk 11 juta new connections supaya definitely achieving our goal yang tadi itu gitu ya. Kita mau membantu semuanya supaya bisa successful and productive. Nah, LinkedIn juga setiap tahunnya itu ada digital ranking. ini digital ranking report ini running by business insider not LinkedIn dan we are actually the number one every year. Last year juga sih aku belum dapat updated slide-nya tapi tahun lalu juga ya we are number one because again our misi and vision we want to help other people so we want to make sure that our platform is safe for everyone to use dan juga it's apa namanya di control lah ya. Kita punya team engineering team yang khusus melihat kayak fake profile fake news segala macam. Okay, so I'm gonna share with you very quickly on the trends that we've seen on LinkedIn platform. Yang tadi aku bilang data-data di LinkedIn not only members posting their profile tapi kan ada company company posting jobs company hiring people company sharing their new innovative ideas di LinkedIn itu semua data points yang kita bisa digunakan untuk melihat trends-nya. So for the past two years this COVID-19 situation kita melihat transformasi ini berubah semuanya cepat banget. Pertama adalah digital transformation we've seen a lot of company is hiring digital talent kayak seperti automation AI data gitu ya apalagi sekarang teknologi kalau kita gak punya teknologi company itu pasti gak bisa produktif. Terus yang kedua workforce transformation because demand-nya tinggi banget nih untuk digital transformation tapi supply-nya gitu-gitu aja gitu ya supply is that means skills-nya atau gak member orang-orangnya segitu-segitu aja maka dari itu there is massive skill gap between what the employers want and the candidate availability ada gap-nya tuh jadi maka dari itu banyak company sekarang are focusing on skills gitu in terms of their hiring right so dia update upskilling reskilling to internal team mereka dan juga kalau dia mau hire dari orang luar gitu dia pasti mau lihat skills-nya relevan gak sini gitu ya jadi of course degree is important but sometimes degree itu kan gak matching dengan apa yang kita belajar itu maybe not relevan anymore ya jadi kita juga harus belajar skills-skills yang diperlukan terus yang terakhir adalah workplace transformation nah ini since we all used to the past two years we used to work in home environment or hybrid ya kadang-kadang masuk kantor gitu ya jadi banyak banget companies yang lagi nyari candidate yang bisa work flexi work ya atau remote work nah ini remote work kan berarti kamu harus belajar nah ada skills nih gimana kamu build trust terus kamu gimana time management gitu ya terus gimana kamu bisa perform gitu ya di apa namanya micromanage gitu so jadi ini skills-skills kita yang harus kita tahu nih teman-teman oke yang tadi aku juga mention want to dive deeper and double say this to you again and again skills that you have right now may not be relevant tomorrow or next year or the next year the following year jadi kita harus selalu agile gitu ya kita harus tahu kayak kita harus humble juga apa yang kita belajar itu pasti bisa berubah gitu the next few months the next hour atau segala macem jadi harus punya inisiatif sendiri untuk belajar jangan tunggu disuapin dulu gitu oh guru tadi bu guru gak bilang kok harus belajar ini jadi gak usah gitu ya nah ini kan juga mindset kita ya jadi kalau kita curious terus kita pasti akan selalu terdepan gitu nah ini happening banget gitu ya soalnya world economic forum juga bilang two years ago ya 2020 ya so not only students ya professional like us like me dan juga semua orang di dunia itu akan ada shift in terms of learning right so mereka harus belajar skills baru kalau gak mereka udah ketinggalan deh bisa gak dapet kerja nanti in the future oke so these are the top skills that I see from world economic forum right if you teman-teman ngeliat 10 skills ini tidak relevant tidak mencerminkan job function gak ada job title disini ya ini semuanya we call this power skills ya teman-teman power skills jadi ini transferable skills jadi don't worry if you want to tiba-tiba dari jadi dokter kamu mau jadi pilot gitu ya boleh gitu ya so as long as you know this soft skills kalau kamu mau interchanging industry juga doesn't matter as long as you have this transferable skills mostly is the problem solving skills self-management working with people and technology use and development disini kategori 4 ini jadi dan ini soft skills atau EQ gitu ya itu juga gak bisa langsung dipelajarin langsung aku satu jam belajar itu besok aku langsung master gak bisa tuh ya teman-teman jadi harus benar-benar dipraktekkan in everyday life jadi habit gitu ya nah ini aku juga kasih lihat fastest growing job ya dari LinkedIn data ya disini jadi dari tahun 2020 sama 2021 kita bandingin tuh Q2 nya gitu ternyata satu tahun aja kita perkembangannya pesat banget nih yang demand of software engineer all this digital role is high in demand four times more three times more because again companies are hiring people yang ngerti gitu ya gimana install the new technology gimana pakenya customer service rep tuh biasanya yang membantu user untuk pakai tools-nya gitu ya so definitely digital skills are very important right now oke but now apa sih important gunanya skills gitu sama LinkedIn gitu ya mungkin teman-teman pada nanya-nanya gitu so kalau LinkedIn in terms of branding ya so goal-nya adalah apa nih kamu pasti pengen dapat kerja tadi Fania sama Celine ya udah mention kayaknya pengen maximize the platform supaya kamu bisa dapat the next career nah next career ini kamu harus tahu apa sih yang kamu mau apa dapetin ya in the next six months for example so if you wish to be a digital marketer atau marketing associate atau segala macam itu skills apa yang diperlukan untuk jadi digital marketing right so kalau kamu tahu digital skills-skills-nya apa dan kamu bisa taruh di LinkedIn kamu ya kamu juga bisa sharing konten-konten tentang spesifik skills in digital marketing gitu ya jadi istilahnya kalau setiap kali kamu belajar something kamu share di LinkedIn that is how you build your brand gitu jadi orang-orang misalnya dia tahu kayak oh aku sering lihat tuh Matthew posting tentang digital marketing terus ngelihat profilnya Matthew banyak banget ya certification ada Google Ads ada LinkedIn Ads ada ini ada social media ini nah kamu kan jadi kredibel gitu dan rekruter when they reach out to you when they look at your profile dia langsung kayak oh Matthew keren banget nih boleh langsung interview gitu mereka gak usah pikir macem-macem gitu ya gak usah ngeliat CV kamu juga lah gitu ya so because udah you build the credibility there but of course pasti mereka minta CV kamu juga sih tapi in a way kan kamu mau build apa namanya first impression yang bagus yang baik gitu ya yang benar juga gitu so if they don't see your name on LinkedIn dia juga pasti akan Google search your name mau lihat lagi lah mungkin social media profile yang lain gitu ya untuk mau tahu a little bit more about you jadi mungkin kamu boleh nih exercise dulu nih coba type your name on Google search yang keluar apa apakah itu something that you like to see informasinya kalau enggak maybe we should do something ya so make sure it's real ya konten-konten yang kita post di LinkedIn atau dimanapun di social media manapun because kalau kamu udah bohong itu pasti gampang banget ketahuannya jadi ya be authentic be genuine ya itu akan lebih ter apa ter atraktif lah profile kamu oke nah aku tadi udah nanya ini ya mungkin aku akan skip this one so I'll just go to the step-nya gitu so first thing first right to be noticed and stay relevant you need to build your digital brand so digital brand itu gak hanya di LinkedIn ya teman-teman ada di Instagram kamu YouTube kamu apa TikTok kamu itu bisa di search kan itu public gitu jadi make sure that we have a consistent brand oke so mungkin kalau kamu udah tahu different type of social media gitu ya jadi I'm not gonna go through this I only have Instagram for now sama Whatsapp gitu ya yang lainnya I don't know tapi kalau kamu sebagai donut ya di platform lain I'm sure that you guys are expert than me oke tapi kalau di LinkedIn itu apa sih gitu sebagai donut gitu ya it's really professional mindset kita gitu kayak oh kayak aspirasi kamu I hope to operate a donut franchise one day gitu kayak goal kamu itu ya your big dreams terus kamu bisa bilang kayak oh I'm looking for a job at donut company gitu be direct be concise kamu mau cari apa ya terus I have three years experience in making donuts ya so misalnya kalau kamu punya certification sekarang kan belum ada experience tapi ada certification atau experience di internship nah kamu boleh share tuh skills-skills apa oke terus ya stop skills kamu apa taruh di situ then make sure you ask for recommendation so recommendation gak harus dari company yang kamu udah pernah kerja tapi kalau kamu belum kerja kamu bisa minta dari lecturer ya terus kamu bisa minta dari team member kalau lagi buat team project ya so starting bantu each other oke itu penting gitu ya and LinkedIn is all about giving back paid forward gitu when you give more you will receive more too oke terus kalau misalnya aku nih aku kan cuma aku punya Instagram aku punya LinkedIn gitu kalau aku open Instagram aku cuma scroll-scroll-scroll like apa to kill time terus terlihat teman-teman lagi posting apa like-like-like gitu ya jadi I don't use a lot of my time untuk berpikir gitu lah tapi kalau misalnya aku ke LinkedIn aku pasti udah tahu aku ada update apa nih gitu ya ada news apa di market misalnya tentang digital trends atau misalnya tentang HR trends gitu terus koneksi mana yang aku mau apa namanya mau connect gitu ya so misalnya aku kan di sales kan sekarang ya jadi aku biasanya kayak kepo-kepoin gitu lah prospek-prospek aku kayak misalnya aku lagi prospecting di apa di BINUS gitu ya BINUS University gitu terus aku akan ngeliat apa kayak lecternya siapa aja di situ dekannya siapa terus advice rekternya siapa gitu ya supaya aku bisa connect sama mereka dan aku minta meeting deh gitu oke so basically kamu bisa menggunakan LinkedIn itu kalau kamu udah punya goal gitu ya goalnya apa nih ya tapi kalau misalnya kita masih mau build just normal brand gak apa-apa Jamin kamu just sharing your interest gitu ya misalnya aku interested sama blockchain gitu then I read about blockchain I will follow hashtag about blockchain terus pasti dari situ kamu akan don't worry kalau kamu udah login ya kamu pasti akan ngeliat newsfeed ya so kalau kamu udah punya LinkedIn just go to the me section ya I'll go through this very quickly aku akan share playbooknya nanti ya so nanti kamu ikutin aja playbooknya tapi mirip-mirip lah yang aku share disini picture is very important make sure it's a professional picture professional itu berarti picture yang gak bikin cringe gitu loh right it's just you gak usah gak usah apa di edit-edit banget gitu ya so real face of kamu make sure they can see your face headshotnya can see your eyes can see your smile gitu ya soalnya ini juga they will ya people bilang kan don't judge the book by its cover but they will judge you anyway because we're just human being jadi make sure it's apa yang proper lah ya supaya mereka gak usah apa punya punya kejelekan kejelekan lainnya gitu oke nama gitu ya full name jadi jangan pakai apa jangan pakai nama nama panggilan gitu ya jadi full name kamu soalnya nanti kan di search ya di google search aja berikut nama yang di CV kamu itu akan keluar your profile nantinya oke biar gampang dicari oke so headline ini juga penting soalnya kalau kamu send connection ke orang lain nanti yang kelihatan adalah your face your name sama headline gitu headline itu biasanya kayak goal kamu itu apa if you want to find a job in marketing you just say that looking for a marketing job atau aspiring to be a digital marketeer ya dan kamu bilang kayak kamu tuh apa tuh graduating in 2022 gitu ready to to learn bla 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 gitu ya so there is a lot of tips nanti aku kasih juga di playbooknya itu oke so if you're looking for internship after jobs make sure that you turn on you're open to right so about ini juga penting ya nanti di playbook dikasih tips-tips ya jangan di kosongin oke tapi kalau feature ini itu optional juga tapi you can also add on ini konten-konten yang kamu udah pernah share di linkedin kamu bisa terus sini jadi ingat ya kalau di linkedin profile itu seperti first impression matters so the more information that you put disini itu akan membantu yang membaca tau tentang kamu jadi kalau kamu gak taruh apa-apa dia gak tau apa-apa juga right you don't know what you don't know so make sure that you share more information nah ini pelan-pelan lah gitu ya jangan langsung satu malam harus full gitu ya tapi pelan-pelan you can edit gitu right so linkedin profile is your portfolio anyway it change everyday i update my linkedin every kalau update profile sih mungkin setiap 3 bulan tapi kalau sharing content like engaging itu setiap hari pasti ada oke nah ini kamu juga bisa edit your url disini ya nanti juga ada tipsnya terus activities ini semua orang bakal tau nih activities kamu di linkedin ngapain aja artikel apa yang kamu suka terus konten apa yang kamu share gitu ya ini ngebantu banget kalau ininya kosong kalau kamu gak ngapa-ngapain berarti activitiesnya kosong ya tadi aku bilang kamu like a ghost nobody knows you right people juga pas buka profile eh kosong yaudah deh gak close gitu oke so experience is your paid experience ya kayak internship gitu so misalnya kamu belum punya experience kamu boleh taruh satu big project yang kamu udah pernah do di sekolah gitu ya big project aja jangan terlalu banyak taruh apa sekolah punya experience disini soalnya experience is more into the paid jobs ya yang dibayar oke terus licenses and certification is very important ya ini juga yang aku bilang itu kan tadi kalau misalnya Matthew belajar banyak digital marketing trends aku bisa ngeliatnya disini oh ini Matthew ini juga ya banyak belajar ya gitu nah ini kamu bisa output dari linkedin learning kek cosera kek udemy kek gitu ya certificationnya bisa taruh disini semuanya terus skills ya add your skills kita bisa add 50 kalau gak salah ya different type of skills dari hard skill sama soft skill jadi taruh aja disini sebanyak-banyaknya nanti algoritm kita akan matching gitu ya kalau misalnya ada company yang lagi nyari certain skills dia kamu akan dikasih tau kayak eh ini loh jobs yang relevan for you gitu and then last but not least is the recommendation so it's super important for you to ask other people about you as a professional skillsnya apa aja yang kamu mau highlight gitu ya jadi it's a two dimensional jadi when you're hiring manager atau recruiter liat profile kamu dia benar-benar tau lah kamu tuh siapa biarpun belum ketemu oke terus finding jobs ya so jobs yang tadi aku mention algoritm kita itu akan menyatukan atau gak matching with the right people gitu so ini candidate signals kayak member profile actionnya kamu follow company mana follow industry apa itu tuh AI kita tuh belajar they learn about your behavior on LinkedIn maka dari itu kalau kamu diem aja kita gak bisa kasih rekomendasi nih because we don't know what you want right so you need to fit the information to LinkedIn ya kayak oh kamu titlenya apa gitu ya interested in apa and lokasi di mana gitu ya terus nanti job kita yang akan matching dari job recommendation for you ya so misalnya job recommendation tuh seperti ini nih teman-teman if you go to the job section ya so job section ini ada banyak nih ada job alerts ada skill assessment jadi kalau teman-teman pengen lebih di notice make sure that kita ada skill batch dulu nih gitu jadi kamu bisa do skill assessment at LinkedIn paling cuman setengah jam gitu kamu udah dapet batch lumayan kan terus skills interview interview skills gitu so disini banyak banget informationnya and also CV builder kalau kalian bingung ya mau buat CV seperti apa nah LinkedIn ini semua free ya teman-teman jadi kalian bisa belajar sendiri again our goal is to help you right as a platform jadi kita memberikan a lot of tips disini ya terus kadang-kadang kamu ada recommended newsletter learning ya watch out for all of this itu akan membantu diri kita ya so every recommendation pasti beda-beda ke setiap orang because this is very personalized to you only gitu jadi kalau misalnya aku bisa tahu jobs yang aku direcommending sama AI-nya LinkedIn recruitment account executive role nah itu kan semua jobs yang aku udah pernah kerja gitu ya ceritanya jadi dia bakal posting yang benar-benar relevant to me aku gak pernah kerja di legal aku gak bakal ketemu legal roles di job recommended for me ini jadi it's good that way so make sure that you update your profile accordingly bakal soalnya dia bakal ngeliat your profile experience and skills oke so ini juga di interview questions practice kamu bisa practice disini ada tipsnya segala macam and it's free dan kalau mau apply jobs ya kamu harus hati-hati gitu ya I know LinkedIn is trusted platform tapi yang jahat pasti ada lah ya jadi kita harus yang hati-hati sendiri so we need to understand job title-nya apa siapa yang posting terus company-nya legit gak ya kalau legit kamu tinggal klik company name-nya itu akan kelihatan company page kalau informasinya banyak berarti legit kalau kosong nah itu lebih was-was ya teman-teman jadi kamu kalau dapet yang kosong make sure kita search di google search juga nih company-nya legit gak gitu ya orang-orangnya siapa gitu soalnya sekarang apa data data kita kan very important ya banyak banget hacking segala macem so we have to know that too and then kalau kamu mau apply langsung bisa apply now disini kamu bisa ketahuan siapa orangnya yang posting ya kamu juga bisa message mereka langsung and so on so forth oke terus kamu juga bisa search yang tadi aku mention ya kalau kamu gak tau belum mau nyari kerja tapi kita pengen tau interest kita apa gitu ya kamu bisa search disini any interest any topic right so kalau misalnya aku interested in data analyst aku bisa ngeliat people yang punya title ini jobs yang titlenya ini posting itu kayak posting biasa tentang data analyst companies yang hiring ini group sekolah courses event semuanya ada disini jadi you can actually tailor third your search according to your needs oke nah so misalnya kamu udah lagi explore exploring ya so this is the homepage I'm going to share more about homepage ini gimana kita behave di linkedin activity apa ya yang kalau di profile kita ada tulisan activities itu akan masuk kayak apa yang aku like apa yang aku komen apa yang aku share gitu itu akan masuk di activities aku jadi harus hati-hati ya teman-teman kalau kamu like-like-like semua misalnya nih konten yang tidak mencerminkan kamu ya itu akan berimpak jelek gitu ke profile kamu oke so kalau misalnya konten yang kamu lihat kamu gak suka kamu tinggal klik three dots ini terus kamu bisa pilih kayak hide this content I don't want to see this content gitu nah nanti AI-nya akan belajar olah ini gak suka konten-konten kayak gini nanti gak di-post lagi ke news feeds aku gitu oke terus courses untuk kamu belajar juga suka direkomend news gitu ya news apa yang benar-benar udah di-backthrough ini sama LinkedIn jadi gak mungkin ada fake news di sini oke so last as a summary right so if you have LinkedIn profile add value and engage with your network ya so invest time to connect with people kalau gak tahu mau connect tentang apa minta maybe you can ask for mentoring coaching atau insight about the company that you want to work with gitu dan remember ya orang-orang di LinkedIn itu juga punya pilihan kalau dia diterima message kamu dia gak balas yaudah itu kan pilihannya dia gitu ya yang kamu balas ya jadi jangan baper gitu so there's million of people out there just try ya terus ya make sure that you like and share engage with the network ya engage with the post sorry join group there's so many groups in LinkedIn jadi kamu bisa bertukar pikiran sama industry experts atau gak just professional like you yang lagi cari kerja gitu kan terus make sure that you give testimonial give give apa namanya rekomendasi lah ya give paid forward gitu oke so another data yang aku mau share ya data insights ternyata orang Indonesia di kalau kamu punya learning skills kalau kamu show that you have a learning agility jadi taruh skills di profile kamu kamu akan lebih mempunyai stronger network 18% ya dari orang yang gak punya skills atau gak gak taruh skills ya terus dia akan dapat notificationnya lebih banyak juga 5 kali visibility nya oke dan terakhir of course kamu akan dapat kerjaan lebih cepat 19% lebih cepat daripada orang-orang yang profile kosong so make sure be intentional dan juga be intentional on skills apa yang kita mau belajari oke terus another tips nih disini kalau kamu udah create job alerts nanti linkedin akan kasih kamu jobs yang relevant to you kalau benar-benar relevant apply cepat-cepat apply within 10 minutes kamu akan dapat panggilan pastinya soalnya rekruternya baru post kan masih di laptop tuh oke terus linkedin members with linkedin learning certification kamu akan dapat kerjaan juga yang tadi aku juga mention terus akan linkedin members yang punya koneksi orang dalam nih ceritanya teman-teman ke company-company yang kamu mau apply itu juga akan memboost possibility kamu dapat kerjaan di situ oke so if you want to learn there is a learning path yang gratis di linkedin go to opportunity.linkedin.com you can check first terus nanti let me know kalau bisa atau gak soalnya kayaknya end of 2021 tapi siapa tahu di X10 so there's hundreds of courses disini for free terus this is my last two last slides right so just a summary the world is at your fingertips so focus on things that you can control ya teman-teman seperti you can update your linkedin profile belajar connect with people set job alerts find a mentor experiment coba terus coba terus gitu ya kalau fail ya gak apa-apa coba lagi different things benar-benar go out of comfort zone okay join relevant community subscribe to HBR Harvard Business Review Economic Times ini semua gratis teman-teman jadi bisa baca everyday follow influencer on linkedin ini my favorite Bill Gates Melinda Gates segala macam tapi you can find your soul follow companies that you like to work at last but not least is always be learning mindset okay so this my last sharing sharing ini dari buku Atomic Habits yang aku baca last year dari James Clear so sometimes we set a big goal big dreams semua orang bilang dream big dream big tapi ada dream big nya gak ada action nya kebanyakan orang kenapa dream big itu fail and banyak orang yang bilang ah itu too high impossible there is no nothing impossible as long as we start small right so ini relevan banget sih aku bilang when we focus on the goal we lose right when we focus on who we are becoming we transform okay so focus on the small wins lama-lama menjadi bukit kan gitu okay thank you so much back to you Cheryl okay thank you so much miss Lani untuk sharingnya aku juga belajar banget gitu bahwa everyone itu punya kayak our own path gitu ya kita fokus gak compare sama each other apalagi kita mungkin banyak sih temen-temen aku yang ceritakan aku ya bahwa kayak mereka pressure karena lihat temen-temennya itu banyak banget gitu sedangkan dia belum ada apa-apa tapi we should compare ourselves with the yesterday us gitu ya sama yang today apakah ada upgrade enggak gitu setiap harinya dan tadi juga aku belajar banget banget gitu untuk kayak fokus building our network pertama terus ada value juga ya skills terus consistent digital branding ya terus dengan cara authentic profile tadi terus juga engage sama network thank you banget Miss Lani nah temen-temen next kita bakal ngapain lagi nih pastinya kalian gak cuman mau tau ya cuman teorinya aja tadi kan udah wah teorinya udah tau banget gitu tapi kalian mau tau langsung gimana sih cara aplikasikan ini dalam real life gimana sih cara maksimal LinkedIn profile kalian dalam real life nah panitia udah memilih secara random dan akan ada profile LinkedIn yang direview langsung oleh Miss Lani Wijaya gitu Miss Lani bakal review kira-kira ini kelebihannya apa untuk diupgrade di bagian mana dan lain-lain oke untuk sesi yang ini juga kalau misalnya kalian ada pertanyaan kalian juga bisa langsung chat di chatbox ya untuk dibahas di session selanjutnya oke Miss boleh langsung mulai aja nih kita review LinkedIn profilnya ya baik thank you oke can someone share the LinkedIn profile with me so aku bisa langsung type disini oke Evan apakah disini ada mungkin linknya gitu URL-nya jadi soalnya pasti Evan banyak nih which one are you oke sebentar ya Miss dikirimin dulu sama Panditianya ya oke siap-siap ya disini please share in the chat here because it's easier for me to to ini to show oh itu sama Matthew udah ada di itunya ya Miss oke di chatbox i saw that oke cool so sekarang nih oh Vivta dulu kali ya halo good to see you oke so definitely pictures is important right so you have a picture that's good gitu maybe smile more nanti orang takut nih ngeliatnya smile jadi kita mesti show apa namanya our handsome faces ya and pretty faces there's backdrop you can actually add a backdrop here and then okay yeah so in the above section maybe you can share more about yourself kayak as a international student itu kenapa kamu interested in China right so what else that you want to learn from from doing business with China gitu ya jadi lebih ke ke passion kamu gitu loh kenapa kamu mau belajar di sini terus mau belajarnya apa aja gitu then you can invite other people kayak hey if you are also interested in this in this topic connect with me we can have a discussion gitu ya jadi inviting people to connect with you right so you have all this apa namanya features juga di sini tapi mostly about your ini ya certification segala macam but you can add more kayak interest kamu tuh sebetulnya apa sih gitu ya di sini interest dan juga apa yang kamu mau pelajari gitu okay so I'm not sure if biasanya biasanya tuh ada picture gini sih ya kalau mungkin universitinya belum ada university page gitu ya mungkin kita bisa cari university pagenya nah ini masih belum nih gitu unclaimed page tapi kayaknya di China there's a lot of pages sih yang valid pages jadi make sure we search dulu di sini page apa gitu ya mungkin Shanghai University misalnya ya sih ada Shanghai University nih ada banyak teknik ya so misalnya Shanghai University kamu buka nah kalau kamu sekolah di sini kamu akan jadi nanti apa maksudnya nanti di profile kamu akan muncul logonya di sini oke terus oke oke terus students oke dan mungkin kamu bisa share juga sih kamu belajar apa gitu dan kapan kamu graduating nya kapan gitu ya ini kan present nih sampai kapan nih gitu terus volunteer is good tapi maybe sharing kenapa kamu volunteer di sini tugas kamu apa gitu right so skills juga bisa di add yeah and also ask for recommendation or add more interest juga sih di sini jadi kamu bisa tahu orang-orang tahu juga ya kamu interestnya apa gitu so activities is important so make sure that you have your activities mencerminkan who you are gitu ya terus you can also create post di sini posting posting atau artikel artikel itu yang long post ya masih kosong gitu ya ini bisa kelihatan semua kan jadi pelan-pelan lah gitu oke is there any questions Fifta udah tuh miss di chat box katanya thanks miss oke sama-sama ya terus yang ini Mona Lisa ya oke so yeah very nice picture also make sure that you upload your backdrop juga right so again what do you want to achieve in the in the headline itu kamu bisa share right if you're not mau cari kerja atau enggak kamu mau cari koneksi atau enggak kamu bisa share that you're majoring in XYZ and interested to connect with people with the same interest atau apapun gitu ya terus about me nya boleh di add terus activities di sini ya posting-posting ini kayak gini-gini bagus nih gitu ya so but this one three years ago ya mungkin bisa di add more actively right sehabis ini ya terus ini experience so you're a lecturer gitu ya lecturer apa gitu ya Chinese language department tapi mungkin dikasih more information gitu what is your passion terus kenapa gitu ya soalnya kan ini it's your digital profile gitu jadi kalau dia enggak ketemu kamu dia tahu siapa kamu anyway gitu terus there's a lot of certification very good and education nya juga nih ada nih ya ininya apa beneran ada langkunya gitu ya mentoring volunteering very good ya please put more if you are volunteering recommendation udah ada skills mungkin bisa ditambahin you can add up to 40 to 50 skills ya this is very complete profile okay then interest you can also add more gitu ya interestnya soalnya kan even though we are in the education kita kan bisa interested in other things gitu kan as a human being so definitely add on to that jadi lebih kayak apa lebih kayak human lah ya gitu ya oke any questions Mona Lisa oke miss katanya no miss thank you udah clear ya berarti ya berarti miss oke Matthew bilang siapa nih Evan ya nah Evan so very good nih udah ada backdrop gitu ya so and then like like your photo shot like your picture your photo and then hmm okay I like I like it because you put your 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 apa namanya your job right now okay I'll find the scholarship okay cool that's good nah nanti misalnya kalau kamu udah gak intern lagi make sure you update disini gitu ya so makanya LinkedIn profile bukan it's not your CV gitu this is your real life representation of you right so about yeah so yeah so it's good you have like an action right towards the towards the sentence gitu so maybe you could share more gitu about your passion like passionate passionate atau gak interested to connect with the similar people similar interest happy to discuss with job opportunity or any discussion gitu lah gitu kan jadi lebih open lah ya istilahnya jadi gak hanya yang kayak oh kalau ini kan kayak cuma contact kamu untuk job opportunity gitu kan istilahnya right so you want to be more welcome welcoming any other any different type of people yeah so it's diverse kan kita mau connect with diverse people diverse background and so on so forth okay then activities ya masih belum nih gitu ya jadi on linkedin so i think that's will be the next step terus experience lalala ya as a business development in term kamu ngapain aja gitu what are the skills that you are learning here you're implementing here right resultnya apa gitu okay cool cool and then ya skills will di add interest will di add dan juga minta rekomendasi kalau bisa ya especially kamu kan udah di internship nih gitu ya jadi mungkin mentor disini bisa add one or two words about you gitu oke kalau mereka nggak bisa tulis berarti kamu nggak impacting their life berarti so you have to ask again how what do you think about my skills gitu apakah aku ngebantu dari sisi internship ini apa sih yang terbantu oleh aku gitu kan so you can actually add or ask them so don't don't be shy to to ask people okay so is there any more or can we ask questions because tinggal 15 menit lagi ya atau 17 menit boleh review satu lagi terakhir deh boleh siap ini kali ya lintang ya so if you notice every time for me is you know as a recruiter aku cuma paling ngeliat 2 detik 5 detik kalau tidak terlalu ini apa namanya tidak terlalu banyak informasi aku pasti udah close gitu kan jadi definitely put more information ya so ini I don't know lintang ini ada picture atau enggak because sometimes kalau belum connected belum liat nih picture-nya jadi mungkin ini belum kamu udah ada tapi kita belum connected jadi gak keliatan ya tapi ya add on ya so since I don't read Chinese I don't know what is this so again you want to make sure that target audience kamu itu siapa sebetulnya gitu kalau misalnya soalnya gak semua orang bisa baca Chinese gitu kan jadi you want to be diverse gitu semua orang bisa baca semua orang bisa ngerti kamu oke oke kamu sebagai HR gitu di PT Supply Chain Group oke di Jakarta ya ini oke 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 boleh tapi Nes sebagai profesional kamu udah punya experience jadinya jadi ini experience kamu itu apa gitu ya so itu yang harus di highlight what are the skills that you have and kamu mau ngapain gitu kalau misalnya di HR pengen attracting relevant candidate gitu ya jadi kamu harus ngomongin tentang your company Betes Super Supply Chain adalah the number one XYZ you know we help the economy blah 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 using our product right now we are expanding and we're looking for candidates gitu ya jadi kamu di HR kamu mau hiring people tapi kalau kamu lagi looking for jobs right so you can highlight HR kamu skills-skills kamu di sini juga gitu kamu bisa bilang ini at Super Supply Chain as in HR aku bantu the company to hire maybe 50 people and then retain how many percentage gitu so you showcase your achievement di sini like a story really story kamu gitu cuma kamu yang punya kalau kamu tulis ini semua orang juga bisa cut and paste jadi masukin ke profile mereka masing-masing yeah it doesn't have personalize di sini yeah but I'm happy that you have activities right so you a lot jadi bisa tahu mungkin articles di post tapi posting-posting kayak gini juga gitu ya jadi if you are hiring you can share that you're hiring it's okay yeah your professional and personal life it's one showcase that jadi kamu bisa more trusted ya orang-orang lebih trust you more there is experience ya kan boleh nih ditulisin as a supervisor kamu ngapain aja and so on and so forth yang lainnya juga okay and courses good you have courses scores okay so it's quite complete also tapi again what do you want to highlight disini kalau misalnya mau cari kerja apa yang kamu mau highlight skills-nya jadi pasti dia pengen tahu experience kamu right what do you do actually gitu hope that answer any questions okay ya miss nah karena waktu terbatas mohon maaf ya untuk beberapa profil yang belum bisa di ini di review oleh miss Lani nah sekarang kan kalian udah ngerti ya teorinya terus udah belajar juga dari study case yang bener-bener real gitu miss Lani langsung review profile kalian nah next-nya sesi terakhir kita yaitu sesi Q&A udah banyak pertanyaan miss dari tadi sesi 1 dan sesi 2 yang masuk ya aku langsung bacain aja ya pertanyaan pertama dari Fiona itu how to keep a consistent brand across social platforms terutama kalau live terus work hobbies can be very irrelevant silahkan miss Lani oh okay so sorry what is the question again jadi how to keep a consistent brand across social platforms mungkin kan di instagram terus di linkedin kan beda-beda ya karena life-nya work-nya hobbisnya tuh beda-beda gitu oke so consistent brand itu berarti apa yang kamu believe in your values ya so itu yang harus di highlight gitu interest semua orang punya banyak interest hari ini aku pengen makan chicken rice besok aku pengen makan budak right so that's interest changing everyday tapi values kayak what you believe in gitu kayak aku kalau aku integrity is number one gitu ya kalau aku kayak oh harus kerja keras punya terus I believe in success gini-gini itu kan values ya gitu so itu yang harus consistency gitu oke miss berarti interest boleh beda tapi tetap value-nya bisa kelihatan ya walaupun social medianya berbeda-beda tapi values kita tetap di show lewat setiap social media itu oke thank you miss next question ya dari Catherine how do I connect with someone outside my LinkedIn network can we simply send a direct message to people we want to build connections with yes very very good good question also thank you Fiona and Catherine so kalau koneksi kan ya itu dia ya kita harus maju duluan nih untuk send message gitu send connection tuh pasti ada suruh tulis leave a note make sure that we leave a note gitu who you are kenapa kamu mau connect sama mereka gitu because mungkin kalau misalnya ada orang yang connection requestnya tuh bisa ratusan ribuan gitu ya jadi kamu pasti kayak just a nobody gitu jadi make sure that you put one or two liners kenapa kamu mau connect sama this person gitu so the paling gampang untuk build connection is adalah alumni kita soalnya kamu bisa bilang oh aku juga nih sekolah di sini gitu really wants to build connection sekarang dan pengen belajar dari kamu gitu misalnya right so mostly people akan accepted gitu tapi kalau random kayak out of the blue gitu kadang-kadang kan orang takut ya ini siapa gitu kan atau enggak kayak siapa sih mereka juga busy gitu so make sure that you say why why-nya tapi enggak apa-apa kalau mereka enggak bales atau enggak connected it's okay you can try other people right so maybe they just miss your message atau segala macam enggak apa-apa sih don't think about it too much oke thank you miss jadi connect sebanyak-banyaknya terus juga ada line-nya ya kalau mau connect sama kalau bisa connect sama yang ada hubungan sama kita gitu oke next ya miss ada dari Selin Topan hi miss Lani apakah recruiters lebih mementingkan level of education seperti S1 S2 dan S3 dan nama sekolah atau pengalaman kerja so tadi kan aku mention sekarang skills is the most important ya in terms of hiring of course university pasti mereka pengen tahu buat validasi juga ya and university is good for setting foundation we all need education proper education to build our character and foundation pasti itu juga penting tapi again kalau misalnya kamu mau pindah beda ya sama yang kamu pelajari gitu ya pindah industry atau pindah function then it's okay to try gitu lah although it's gonna be harder pasti lebih susah dapat kerjanya tapi you leverage apa namanya skills yang kamu pelajari dan juga koneksi kamu gitu ya connect with people saying that be honest aja aku tuh ada interest disini tapi you graduated in X tapi interestnya in B but I'm really really passionate about this terus kamu bisa nanya is there any apa apakah bisa take 15 minutes of your time untuk nanya-nanya ini I want to ask for your advice gitu ya jadi tanya-tanya lah ke orang-orang gitu so dari situ kamu akan build your grit dan mentality juga sih oke miss jadi butuh effort dan juga harus bener-bener kayak fokus gitu ya oke next dari Whitney ada banyak sih miss ini pertanyaannya oke aku bacainya hai miss Lani mau tanya apa internship dianggap penting oleh rekruters atau hanya real job experience aja yang dianggap relevant no internship is very important very very important jadi soalnya kan kalau kamu gak kerja kamu gak punya pengalaman ini pengalaman is important ya so internship jadi kalau kamu apply for internship juga kamu harus be strategic gitu ya jangan yang kayak just for the sake of eh dapet internship nih terus ternyata cuma titlenya doang gak ngapa-ngapain cuma fotocopy atau ambil kopi gitu ya itu kan jadi kalau misalnya you're in that situation then you ngobrol lah ke mentornya atau ke orang-orang di sekitar gitu eh aku di internship ini aku tuh pengen belajar skills loh bisa gak sih bantuin aku atau gimana gitu lah ya so you ask ya if you don't ask people don't give juga sometimes oke miss thank you ini sebenarnya pertanyaan yang mirip-mirip dan nyambung juga dengan pertanyaan ini dari Fania untuk awal-awal kan profile LinkedIn tuh masih kosong ya gimana sih supaya dapet first job di LinkedIn sebelum ada pengalaman apa-apa gitu apakah kayak volunteering itu juga credible kah atau seperti apa miss yes yes volunteer is credible internship is credible project project di kampus juga relevant right semuanya juga masih istilahnya start from zero ya orang-orang gak mungkin yang kayak kita lulus langsung dapet kerjaan eh langsung dapet 10 tahun experience kan gak mungkin gitu ya jadi don't think too much about the experience I think is building network yang paling important di platform kita ini gitu jadi biarpun kamu kosong ya gak apa-apa lah orang pas tau ya orang masih student masa mau tulis semuanya jadi gak apa-apa just be yourself terus just focus on apa nih yang aku pengen belajar gitu oke oke miss next ya miss dari Christine ini halo miss Lani I want to know is there any difference between me being a premium member or not oke so kalau premium depending ya itu ada goalnya juga soalnya itu kan berbayar right so anything berbayar kita pasti pengen tau value-nya ke kita untuk apa itu ya jadi namanya juga apa namanya economic lah ya jadi kamu mau dapet apa kamu kamu harus tau dulu gitu sebelum membeli anything jadi tergantung kalau bedanya premium sama sama apa yang free kalau yang premium kamu bisa send message ke inbox-nya orang itu gitu ya so ini bener-bener untuk build network jadi misalnya kamu ketemu CEO of Gojek gitu ya kamu mau message ke Gojek ini kamu bisa pake email credit yang di premium itu jadi dia langsung akan masuk ke inbox-nya si CEO ini gitu tapi kalau yang koneksi biasa kan unit connect dulu terus dia mesti accept dulu gitu kan lama gitu dan juga kamu gak bisa sembarangan connect kalau bukan your third degree connection ya kalau first degree berarti kalau misalnya aku connect sama Matthew itu udah first degree tapi kalau Matthew connect sama Shirley aku mau connect sama Shirley itu second degree ya so harus ada connection-nya baru bisa connect ke Shirley gitu nah itu untuk membantu network kita supaya hanya meng-connect sama orang yang kamu kenal ya jadi gak spamming gitu nah itu yang free tapi kalau yang premium you can reach out to anyone sih yang gak punya connection ke kamu oke miss berarti lebih banyak feature-feature yang gak ada lah ya sebetulnya di yang linkedin free oke miss mungkin dua pertanyaan terakhir ya yang pertama dari Albert itu halo miss Lani bagaimana cara approach suatu company yang kita minati tapi sedang tidak hiring atau looking for intern ya so yang tadi aku mention connect with the relevant people di company itu dan juga jangan connect ke satu orang ya kan kalau misalnya kamu suka company A at least kamu masih ada strategic planning nih gitu ya company A di company tersebut ada seribu orang kalau dari seribu orang ini kamu bisa lihat juga kan filternya ya di HR orang berapa terus kalau kamu mau jadi di business development internshipnya orang business development berapa jadi kamu bisa connect ke orang-orang ini gitu so let me show you quickly how eh boleh share gak ini boleh tolong di stop screen dulu oke ya quickly quickly jadi cool so misalnya kita mau cari apa nih company apa nih Bukalapak lah ya I don't know asal aja semua right so you can click the company name terus kamu bakal lihat ini ada company page nih gitu terus kamu bisa lihat the people here kamu mapping gitu since it's already 2000 orang ya 2800 ini semua profile apa public ya jadi kamu juga bisa tulis aja oke aku mau yang di Indonesia atau dimana lokasinya terus mungkin yang universitasnya sama sama kamu atau kamu mau ngeliat orang-orang yang di functionnya misalnya di finance gitu ya kamu mau jadi internship di finance terus ternyata ada 141 orang ya kamu tinggal connect ke mereka gitu ya lihat profilnya terus kenapa kamu mau connect with him click connection add a note why you want to connect with him gitu so at least setiap function ada 3-4 orang yang kita udah reach up jadi probability-nya mereka bales lebih gede gitu terus kan nanti misalnya itu orang juga ternyata eh sebetulnya sih belum mau hiring si internship tapi mungkin in 2 months time so dia jadi bisa langsung ngawarin kamu gitu kalau misalnya kamu udah connect sama dia udah ngobrol-ngobrol gitu oke but it's all takes time so pelan-pelan but surely oke miss jadi filter orang-orang di dalam company-nya ya iya connect with orang-orang oke ya filter orang-orang di dalam company-nya terus juga ya terus add notes ya oke miss pertanyaan terakhir nih ya dari Nadia hi miss Lani apakah volunteering dianggap penting oleh recruiters atau recruiters lebih lihat internship sebenarnya ini udah terjawab juga ya tadi ya miss ya bahwa semuanya penting dan dimasukin aja gitu ya ke dalam profiling betul miss yes betul tapi juga kamu harus explain aja sih volunteering itu kamu what did you do gitu passion-nya kenapa kamu why you doing that gitu oke miss iya kene-nya sampai sini aja karena waktunya terbatas tapi kita harap kalian udah bisa ngerti banget sesi LinkedIn ini karena miss Lani emang jelasinnya udah jelas banget komplit banget ya nah sebelum acara ini berakhir mungkin kita bisa abadikan momen spesial ini terus share di LinkedIn juga ya miss ya bisa ya kayak misalnya nanti foto webinar ini terus kalian share e-certificate terus kalian share pengalaman gitu apa yang aku dapetin dari webinar ini juga bisa jadi plus poin untuk profile LinkedIn kalian gitu oke semuanya boleh on cam dulu sebelum kita foto dan aku boleh minta tolong panitia ya untuk foto in dan aku yang akan pandu itu oke aku tunggu dulu ya 5 detik oke oke yang masih bisa on cam boleh on cam dulu oke ya hi so good to see everyone ya tuh oke Cisa Lintopan udah siap ya untuk screenshot dua slide ya oke ya ya satu dua tiga oke sekali lagi guys satu dua tiga oke thank you semuanya nah mungkin ada pesan terakhir dari Miss Lani untuk kita semua oke pesan terakhirnya sih don't give up and semangat ya teman-teman kita semua in the same boat so let's help each other out ya so if you have any other questions about LinkedIn bisa nanya saya atau teman-teman yang lain gitu ya dan juga ya kita bisa sukses bareng-bareng amin oke thank you Miss mungkin boleh connect juga ya sama Miss Lani ya semua peserta yang ada di sini oke nah sebelum acara ini berakhir guys masih ada hal yang gak kalah pentingnya nih yaitu penjelasan singkat tentang LinkedIn-nya Permit Shanghai jadi Permit Shanghai juga ada LinkedIn nanti akan ada pamit yang in charge untuk jelasin nah kalian jangan leave dulu karena setelah penjelasan ini akan ada absensi untuk kalian dapatkan e-certificate nah sekarang langsung aja aku undang ya perwakilan dari Permit Shanghai yang in charge untuk menjelaskan tentang LinkedIn Permit Shanghai ini apa sih gitu aku undang Selin Finita untuk jelasin thank you oke halo semuanya kenalin aku Selin sebagai PIC dari LinkedIn-nya Permit Shanghai jadi seperti sesi yang tadi dibawakan oleh Miss Lani kalian udah tau kan LinkedIn itu seperti apa untuk karir kita nah LinkedIn Permit Shanghai sendiri setiap bulannya bakal post short articles yang berhubungan sama dunia perkuliahan bahkan seputar dunia kerja nah di LinkedIn juga kita bakal banyak upload acara-acara Permit Shanghai rekap acara dan loongan kerja juga jadi buat kalian yang gak mau tinggalin dan memperluas koneksi boleh banget connect with us and follow LinkedIn Permit Shanghai dengan cara bisa scan barcode yang ada di info yang pastinya bakal berguna banget buat kita semua so thank you oke thank you Selin untuk penjelasannya boleh tuh guys langsung di scan LinkedIn Permit Shanghai terus di connect ya nah gak kerasa banget ya kita udah di penghujung acara kita udah belajar banyak banget dan kita berharap kalian bisa belajar teorinya prakteknya dan semuanya dari Miss Lani sekali lagi thank you banget Miss Lani terus juga aku berharap juga yang lain bisa maksimalin lagi profil kalian terus nanti mungkin di Whatsapp boleh dikoordinasi sama Panitia untuk kita connect LinkedIn satu sama lain boleh ditulis LinkedIn kalian apa gitu terus jangan lupa juga follow LinkedIn Permit Shanghai sama ini boleh di next slide ada juga social media Permit Shanghai lainnya nih kalian bisa follow juga nanti kalau misalnya ada event-event yang menarik biar kalian gak ketinggalan bisa langsung daftar ya ini ada Overheard Shanghai ada WeChat OA terus ada website dan lain-lain boleh di check it out ya guys nah sekarang Panitia apakah sudah ini link absensi boleh di share dulu di chatbox ya oke nah ini udah tershare link absensi di chatbox kalian boleh isi terlebih dahulu lalu ketika kalian udah isi kalian boleh langsung leave ya saya Sheryl sebagai moderator mewakili Permit Shanghai berterima kasih sekali lagi untuk Miss Lani udah bisa jadi moderator kami dan juga berterima kasih atas partisipasi semua yang hadir hari ini mohon maaf jika ada tutur kata yang salah dari aku dan juga mungkin ada mohon maaf jika ada kesalahan dari para Panitia aku izin undur diri ya terima kasih semuanya thank you semua see you thank you Miss see you semuanya thank you